Halo, Sobat Youtube semuanya. Masih ingat sama modifikasi Rolls-Royce Wright milik Justin Bieber yang diubah serupa mobil terbang? Mengacu pada mobil konsep Rolls-Royce 103X yang merupakan proyeksi pabrikan pada mobil masa depan, Bieber malah membuat konsep tersebut pada Rolls-Royce Wright miliknya beberapa minggu lalu dengan bekerja sama dengan bengkel modifikasi West Coast Custom, WCC. Foto-foto dari proses dan hasil modifikasinya pun sempat lalu lalang di jagad media sosial. Komentar positif dan negatif pun tertuai pada hasil karya WWC ini. Ada yang bilang unik ada juga yang menilai hal tersebut adalah langkah yang buruk. Tapi ternyata beberapa artis Hollywood juga pernah melakukan aksi modifikasi yang unik pada kendaraan pribadinya lho. Berikut deretan artis-artis luar negeri yang melakukan modifikasi unik pada kendaraannya. 10. Justin Bieber, Rolls-Royce Wright 2018 Bintang pop muda asal Amerika Serikat ini baru saja menyelesaikan proyek modifikasi Rolls-Royce Wright pada minggu lalu. Perubahan yang terjadi cukup signifikan mulai dari menggunakan panoramik sunroof pada atapnya serta menyembunyikan keempat rodanya sehingga Mengesankan sebuah mobil terbang, Rolls-Royce Wright 2018 milik Bieber ini dibekali dengan mesin V12 6.6 liter turbo cas yang dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Harga Rolls-Royce Wright 2018 saat itu ditafsir mencapai 330 ribu dolar Amerika Serikat atau setara rep, 4,5 miliar. Dan kini sudah diberikan tambahan ekstrim pada seluruh bodi serta fitur audio pada bagasinya. Hasilnya mobil tersebut jadi terlihat sangat unik dan jauh dari kesan mewah yang dibangun oleh Rolls-Royce. Malahan ada yang bilang modifikasi tersebut membuat Rolls-Royce milikinya terlihat seperti mobil Robocop. 9. Britney Spears, Hummer H2 2005 Hummer H2 adalah sebuah SUV yang dibangun di atas platform kendaraan militer dan memiliki tampang yang sangar. Namun hal tersebut diubah oleh pelantun lagu toksik, Britney Spears. Hummer H2 keluaran 2005 miliknya dimodifikasi hingga menggunakan kelir merah muda yang menyala. Modifikasinya dilakukan pada interior dan eksterior serta mengubah konfigurasinya penumpangnya menjadi 5 orang. Selain itu, Britney mengklaim bahwa modifikasi Hummer H2 miliknya agar memiliki tampang yang lebih kalem dan ramah. Hummer H2 2005 miliki Britney Spears dibekali mesin V86.0 liter dan dikawinkan dengan transmisi otomatis 4 percepatan. 7. Chris Brown, Lamborghini Gallardo 2004 Jika seseorang belum mampu memboyong sebuah supercar biasanya akan memiliki versi dummy atau Hot Wheels. Berbeda dengan Chris Brown, ia malah mengubah tampilan Lamborghini Gallardo miliknya serupa dengan sebuah mobil mainan. Modifikasinya tersebut dilakukan tahun lalu dan proses pengerjaannya ia menggandeng West Coast Custom. Tidak hanya warna, terlihat juga bahwa Chris mengganti desain bumper depannya dan terlihat seperti Lamborghini Reventon atau Aventador Mini. Lamborghini Gallardo keluaran 2004 tersebut dibekali mesin V10 5.0 liter dengan transmisi manual 6 percepatan dengan auto shift. Tenaga yang dihasilkan mencapai 495 tenaga kuda dan torsi maksimalnya 509 Nm yang mampu melesatkan Gallardo 0-100 km per jam dalam 3.9 detik. Bahkan kecepatan maksimal pada Lamborghini Gallardo ini dapat mencapai angka 300 km per jam. 6. Austin Mahon, BMW i8 2016 Serupa dengan Justin Bieber, penyanyi muda asal Amrik juga-juga mengubah seluruh tampilan eksteriornya jadi tidak biasa. Ia merias BMW i8 miliknya dengan kelir karat seperti sebuah mobil tua di penampungan daur ulang. Austin menggandeng Metro Wraps untuk mengerjakan proses modifikasi tampilan pada BMW i8 produksi 2016. Anda mungkin mengira i8 tersebut diampelas dan dibiarkan berkarat tapi sebenarnya, Metro Wraps menggunakan material berupa plastidip dengan efek pelapukan yang dilukis dengan tangan. Sedangkan Velk Vossen Forgot VPS 305 berukuran 22 inci dikelir berwarna emas menyala. BMW i8 sejatinya merupakan roadster hybrid yang dibekali dengan mesin 3 silinder 1.5 liter dan motor listrik yang dapat menghasilkan tenaga 357 tenaga kuda dan dapat melesat 0-100 km per jam dalam 4 detik. 5. Kobe Bryant, Chevrolet Impala 1963 Mendiang legenda NBA, Kobe Bryant dikabarkan pernah memiliki sebuah Chevrolet Impala produksi 1963 yang dimodifikasi cukup unik. Saat itu, Kobe diketahui mempercayakan West Coast Custom untuk merestorasi Chevy Impala miliknya dengan tampilan low reader. WCC membuatkannya bertema LA Lakers dengan kelir ungu dan kuning di sekujur eksterior dan interiornya. Bahkan bengkel modifikator tersebut menyematkan material kristal Swarovski pada kursi dan karpetnya. Selain itu, terdapat angka 8 yang merupakan nomor punggung dari Bryant saat memulai karirnya di NBA. Chevy Impala milik Kobe ini dibekali dengan mesin original V85.4 liter yang dapat menghasilkan tenaga 425 tenaga kuda dan torsi 576 Nm. Kini Chevy milik sang legenda dikabarkan telah diboyong melalui agen lelang dengan harga 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara rep. 3,5 miliar Hasil lelang tersebut disumbangkan ke Mamba & Mamba Cita Sports Foundation. Yayasan yang didirikan oleh istri sang legenda, Vanessa Bryan. 4, Darren McFadden Buik Centurion 1972 Ternyata modifikasi juga digemari oleh atlet futbol asal Amerika, Darren McFadden yang mengubah Buik Centurion miliknya menjadi seperti SUV. Pasalnya, Darren menggunakan velg berukuran 32 inci dengan kelir hijau dan ungu. Bahkan, sedan produksi 1972 ini dapat terlihat lebih tinggi lagi dengan sistem suspensi lift khusus. Tidak hanya itu, interiornya juga diberi kelir serupa dengan material krom pada dashboard, rem wheeled wood dan sistem audio yang lebih megah. Harga normal mobil ini hanya dibanderol 30 ribu dolar Amerika Serikat, tapi sepertinya dana yang dihabiskan untuk memodifikasi mobilnya tersebut mencapai 100 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar rep. 1,4 miliar Centurion dibekali mesin V85.7 liter dan dikawinkan dengan transmisi otomatis 3 percepatan. Sedan convertible ini menghasilkan tenaga maksimal mencapai 250 tenaga kuda. 3, Wheel E-Arm Volkswagen Beetle 1958 Frontman dari grup Rep Black Eye Peas ini melakukan modifikasi pada Volkswagen Beetle 1958 selama 5 tahun. Pada awalnya ia ingin membangun sebuah mobil di atas bodi VW Beetle dengan mesin Porsche Boxster di dalamnya. Namun kemudian Wheel berubah pikiran dan mulai mendesain sendiri apa yang ingin diubah pada mobil tuanya itu. Hal pertama yang diubah adalah garis-garis desain yang lebih klasik pada bodi kendaraan ini, hingga pada ubahan di lingkar rodanya. Lalu kemudian ia mulai ingin mengadopsi desain grille Bentley pada kendaraannya dan bahkan menggunakan desain suicide pada seluruh pintunya. Hingga akhirnya yang orisinil pada mobil tuanya tersebut hanya atap dan kap mesinnya saja. Wheel dikabarkan menghabiskan 900 ribu dolar Amerika Serikat untuk memodifikasi mobilnya tersebut selama 5 tahun. Rapper kulit hitam tersebut mempercayakan West Coast Custom untuk menjadikan VW Beetle miliknya sebagai mobil dengan desain satu-satunya di dunia. 2. T-Pine Cadillac Hirsa 1991 Rapper kulit hitam asal Amerika ini memang dikenal humoris dan suka berdandan unik dibanding rapper umumnya. Begitu pula yang dilakukan pada mobilnya, unik atau malahan terlihat gila. T-Pine memiliki sebuah Cadillac Bravem produksi 1991 dengan kelir oranya yang menyala. Ia mengubahnya menjadi mobil berdesain wagon dengan konfigurasi 5 pintu. T-Pine memodifikasinya dengan sistem audio yang sempurna dan menyematkan TV 19 inci di dalamnya. Bagian uniknya adalah, sang rapper membuatnya menjadi sebuah mobil jenazah lengkap dengan sebuah peti mati dengan tengkorak buatan di dalamnya. Bahkan peti mati tersebut didesain dengan rel agar bisa keluar secara otomatis begitu pintu belakang dibuka. Cadillac Bravem 1991 sendiri dibekali mesin V85.0 liter dengan transmisi otomatis 4 percepatan. 1. Dennis Rotman, Hummer H1996 Sejak memulai karirnya di NBA, Dennis Rotman memang selalu tampil mencolok dan paling flamboyan. Mobilnya pun ikut tampil mencolok dengan desain yang serupa dengan tampilan sang pemilik. Dennis Rotman mengecat seluruh esterior Hummer H1 miliknya dengan gambar wanita telanjang dan background warna aspal pekat. Ia juga menambahkan lampu rotator seperti mobil derek di atasnya. Tampilan lainnya adalah lampu tambahan pada bagian barier depannya. Sedangkan interiornya terlihat biasa saja. Hanya terdapat penampakan sistem audio yang mengelilingi kabin. Tidak ada pengubahan ekstrim atau hal unik yang disematkan di dalamnya. Hummer H1 produksi 1996 milik Rotman ini dibekali dengan mesin V86.5 liter turbo diesel yang menghasilkan tenaga 190 tenaga kuda dan torsi 521 Nm. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!